Musim kemarau yang sedang terjadi saat ini berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang disebabkan oleh kekeringan. Untuk antisipasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi terus melakukan antisipasi. Salah satunya, yakni dengan menyiagakan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Musim kemarau yang melanda wilayah Sukabumi beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan sejumlah lahan di wilayah tersebut mengalami kekeringan. Hal tersebut sangat berpotensi akan terjadinya kebakaran, terutama lahan yang kering. Di Sukabumi, kebakaran lahan terakhir terjadi di Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Selain kebakaran lahan, musim kemarau juga sangat rentan terjadinya kebakaran rumah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD menyiagakan 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan menyiapkan 7 regu masing-masing terdiri dari 15 orang. BPBD Kota Sukabumi mencatat, selama musim kemarau ini, kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Sukabumi meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu, jumlah kasus kebakaran dari Januari hingga pertengahan September mencapai 25 kasus. Setiap hari selalu ada laporan warga, baik itu kebakaran lahan maupun pemukiman yang ditangani petugas BPBD Kota Sukabumi. Di musim kemarau, karena banyak terjadi kejadian-kejadian kebakaran, khususnya kebakaran lahan, musim pun di sana juga ada kejadian-kejadian kebakaran pemukiman. Ini bisa kita lihat di data, di Agustus kebakaran itu terjadi 7 kali kejadian, kemudian di September sampai dengan tengah 18 itu sudah ada kejadian, 6 kejadian kebakaran. Dari data ini bisa kita lihat, dari tahun 2018, di bulan yang sama, di saat musim kemarau, ini peningkatannya sangat kejam. BPBD menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah di lahan yang berpotensi terbakar. Selain itu, sebelum meninggalkan rumah, warga diharapkan mencabut listrik supaya tidak terjadi corn slating yang menyebabkan rumah terbakar. Budi Setiawan, Bandung TV